Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Kita berlanjut pelajar kita tentang Tutorial membuat SKP 2021 Kita sudah masuk pada seri SKP nomor 5 Kita akan membahas bagaimana cara membuat SKP kepala sekolah Tentu beda dengan SKP sebagai guru Untuk membuat SKP kepala sekolah Ini kita mengingat kembali Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2018 Tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah Di permen ini salah satunya nanti dibakas tugas pokok atau beban kerja kepala sekolah Itulah nanti yang akan kita cantumkan sebagai target atau sasaran kinerja kepala sekolah Di pasal 9 Beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan Jadi sekarang kepala sekolah itu tidak lagi mengajar Mengajar bukan kewajiban yang dulu itu kepala sekolah wajib mengajar minimal 6 jam Nah sekarang 6 jam pelajaran itu tidak wajib bagi kepala sekolah Di sini ada kata diksi yang penting itu sepenuhnya Jadi tidak lagi mengajar Jadi mengajar boleh tapi bukan wajib Berikutnya di pasal 11 Ayat 1 Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah wajib melaksanakan kegiatan PKB Untuk mengembangkan kapasitas sebagai guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah Nah jadi disini karena kita membakas kepala sekolah Jadi kepala sekolah disamping melaksanakan tiga tugas pokok tadi Yaitu manajerial, kemudian pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan Tetap wajib melaksanakan PKB PKB itu apa? Terdiri dari tiga Pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovasi Nah ini yang penting untuk diingat oleh kepala sekolah Nah disamping itu Untuk nanti menambah nilai PAK Kalau mau usul-usul DUPAK Maka ada juga yang perlu dilaksanakan oleh kepala sekolah Yaitu kegiatan penunjang guru Misalkan sebagai anggota atau pengurus organisasi profesi Mendapatkan penghargaan, dan lain sebagainya Itu sebagai kegiatan penunjang, kegiatan guru Nah kita lanjut ke rincian tugas Nah manajerial itu apa? Rinciannya adalah A. Merencanakan program sekolah Dalam hal ini adalah membuat RKT dan RKAS Kemudian B. Mengelola standar nasional Ini ada delapan ya Mulai dari standar kepertensi lulusan Kemudian standar isi, dan lain sebagainya Kemudian yang C. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi D. Melaksanakan kepemimpinan sekolah Dan E. Mengelola sistem informasi manajemen sekolah Dalam ini adalah DAPODIC ya Nah ada lima hal yang perlu dilaksanakan Berkaitan dengan manajerial Sebagai tugas atau beban kerja kepala sekolah Nah berikutnya Pengembangan kewirausahaan Ini ada tiga A. Merencanakan program pengembangan kewirausahaan Yang B. Melaksanakan Nanti yang C. Adalah mengelaksanakan evaluasi Jadi seperti biasa Dari membuat rencana Melaksanakan dan mengevaluasi Nah untuk yang melaksanakan ini banyak itemnya Ada pengembangan program pengembangan jiwa kewirausahaan Jadi jiwanya dulu ya Inovasi kejak keras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses Ini namanya jiwa kewirausahaan Belum terjun langsung di pengembangan kewirausahaan Misalkan membuat unit produksi Dan sebelum ini baru pengembangan jiwanya dulu Yang kedua Melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan Yang ketiga Melaksanakan pengembangan program unit produksi Yang nomor empat Melaksanakan program pemagangan Nah ini yang perlu diperhatikan dalam program kewirausahaan dan pelaksanaannya Walaupun mungkin kalau untuk SMA ini agak sulit dilaksanakan Tapi kalau SMK ini memang sudah kewajiban ya Oke yang C. Melaksanakan evaluasi ya Jadi merencanakan, melaksanakan, dan melaksanakan evaluasi Ini menyangkut dengan pengembangan kewirausahaan Dan yang terakhir adalah supervisi ya Ini supervisi ini A. Merencanakan program supervisi B. Melaksanakan supervisi guru C. Melaksanakan supervisi terhadap tenaga pendidikan D. Menindaklanjuti hasil supervisi Sampai dengan E. F F. Merencanakan B. Dan menindaklanjuti hasil evaluasi Dan pelaporan pelaksanaan tugas supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan Jadi intinya disini juga tiga Tapi dirinci jadi enam Jadi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Nah setelah itu Kita mengetahui tugas pokok kita sebagai kepala sekolah Yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi Dan jangan lupa tetap harus melakukan PKB Inilah yang akan kita cantumkan, kita rencanakan, kita targetkan Di dalam pembuatan sasaran kineja pegawai kepala sekolah Oke sekarang saya berikan contoh SKP yang sudah saya buat Untuk diri saya sendiri selaku kepala sekolah Nanti sobat pembelajaran bisa mengadopsi, meniru, memodifikasi apa yang sudah saya buat Saya langsung saja ke file File SKP yang sudah saya buat Ini mulai dari data Ini ada beberapa sheet Ada beberapa lembar kerja mulai dari data Seperti biasa nanti Bapak ibu sekalian sempat pembelajar Bisa mengisi data Sesuai dengan data yang sesungguhnya Ini yang dinilai adalah saya sendiri Nama Mufatku Rohman Nip sudah saya tulis Tapi nip-nip-nip bohong-bongan ya Pangkat Pembina Utama Muda 4C Jabatan Kepala Sekolah Unit Kerja SMAN 1 Kayangan Nanti silakan disesuaikan dengan tempat kerja Kemudian pangkat Nip sobat pembelajar sekalian Pejabat yang menilai dalam ini adalah Lalu Rodi Karyawan SPD Nip-nya sudah saya tulis Pangkatnya sudah saya tulis Jabatannya adalah Kepala Cabang Dinas Kemudian unit kerjanya adalah Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara Atasan pejabat penilaian adalah Nama Dr. Radio Furkon Nip-nya sudah saya tulis Pangkatnya Pembina Utama Muda 4C Jabatan Kepala Dinas Unit Kerja adalah Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 1 Juli sampai 31 Desember tahun 2021 Tempat Kayangan Tanggal mulai 1 Juli Tanggal verifikasi 3 Juli 2021 Tanggal akhir 31 Desember 2021 Data tim penilaian kredit Nama tim nilai Nasrun MPD Nip-nitem penilai sudah saya tulis juga Nah, jadi nanti sesuaikan juga Apa yang sempat pembelajar tulis Sesuai dengan kondisi Masing-masing Nah, setelah itu kita membuat rencana Nah, rencana ini Ada 6 kolom ya Ada 6 kolom ya Rencana SKP Pejabat Fungsional 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021 Ada 6 kolom Perhatikan ya, disini ada Pejabat yang dinilai Dan Pejabat penilai kinerja Ini akan ngeling langsung dengan data yang telah kita isi tadi itu Nah, kolom pertama adalah nomor Kolom kedua Rencana kinerja atasan langsung Atau unit kerja dan atau organisasi yang diintervensi Nah, tentu disini Ini belum saya tulis ya Karena sebelum saya belum nanya Kinerja atasan saya Nanti tinggal Sobat pembelajar sesuaikan Nanti, untuk ini nanti Sobat harus meminta dulu Apa Rencana kinerja atasan ya Jadi, seperti guru ya Setelah Di format baru ini Ada SKP atau rencana kinerja atasan Yang harus kita cantumkan Di kolom kedua Nah Nanti ini tinggal disesuaikan Ditanyakan kepada atasan masing-masing Bisa mungkin Kepala Jabang Dinas Atau mungkin Kepala UPTD Dan lain sebagainya Ini kadang-kadang masing-masing daerah Berbeda-beda atasan langsung itu ya Oke Sekarang Rencana kerja Nah, rencana kerja ini Tadi kita selesaikan dengan Permen Digbut Nomor 15 Tahun 2018 Bunyian seperti apa Terpenuhi ya Ini ketentuannya Untuk membuat Tradaksi ini Bukan aktivitas Tetapi target Kalau Apa bedanya aktivitas Aktivitas itu Selalu dimulai dengan Kata kerja Tapi ini tidak Tidak boleh Ketentuannya harus menggunakan Tidak boleh Menggunakan kata kerja Kalau kata kerja itu Berarti aktivitas Kita tinggal mengubah Apa namanya Mengubah Redaksi saja ya Di Rencana kerja adalah Terpenuhi tugas pokok Kepala sekolah Yang terdiri dari Manajerial Pengembangan Kewirausahaan Dan supervisi Kepada guru dan tenaga Kependidikan Ini adalah Kita ambil dari Permen Digbut Nomor 15 Tahun 2018 Ya Aspeknya Kuantitas Kualitas Dan Waktu Kuantitasnya apa Laporan PKKS Jadi bukti kita Melaksanakan Managerial Kepala sekolah Dan supervisi Itu nanti adalah PKKS Ya nanti Di akhir tahun Kita akan Dinilai oleh Pengawas Penilainya disebut Dengan Penilaian Ginerja Kepala sekolah Atau PKKS Targetnya Tentu hanya Satu Laporan Nah Kualitasnya Kualitasnya Adalah Tercapai Persenatis Dengan Yang diharapkan Apa yang diharapkan Targetnya Adalah Nilai PKKS Itu baik Ya Nilai PKKS Targetnya Minimal Itu Baik Jadi Format Sekarang Itu untuk Menuliskan Target itu Beda dengan 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 Model lama Yang model lama Biasanya kalau dulu ini Selalu dalam bentuk Persentase Ini dalam bentuk Waktu Yang ini dalam bentuk Dalam bentuk Angka Nah ini tidak Sekarang fleksibel Tidak seperti dulu Angkanya ini Boleh juga dalam bentuk Angka bulat Atau dalam bentuk Rentangan Ya Kemudian yang kualitas Ini tidak harus dalam bentuk Persen Tapi juga Dalam bentuk Deskripsi Misalkan nilai PKKS Itu Baik Ini target PKKS Dari Kepala Sekolah Termasuk Sertifikat Ini tidak harus Dua Tidak harus Tapi boleh Dua Sampai Tiga Sertifikat Namun Supaya Gampang Saya buat Dua Saja Nanti Biar Gampang Tapi Intinya Tidak Harus Dua Tidak Harus Dalam Angka Tunggal Tapi Boleh Dalam Bentuk Angka Rentangan Oke Kinerja Tambahan Nah Ini yang Mau diingat Untuk Yang model Lama PKB Itu Masuk Kedalam Kinerja Utama Tetapi Untuk Model yang Baru Permen 30 Tahun 2019 Itu Masuk Kinerja Tambahan PKB Ini yang Saya Rencanakan Adalah Terlaksananya Di Cloud Funksional Lamanya Lebih dari 30 Sampai 80 Jam Ini Saya Rencanakan Kuantitasnya Saya Mentargetkan Dua Sertifikat Dalam Setengah Tahun Dalam Satu Semester Atau Setengah Tahun Predikat Pelatihan Target Saya Adalah Baik Pelatihan Itu Beberapa Institusi Seperti Pempat TK Ada Predikatnya Ada yang Baik Ada Sangat Baik Ada Cukup Maka Target Pelatihan Saya Itu Adalah Baik Waktunya Ini Saya Targetkan 6 Bulan Kenapa 6 Bulan Mungkin Dua Sertifikat Ini Mungkin Di Awal Semester Sama Di Akhir Semester Kan Tidak Tentu Maka Saya Targetkan Saja 6 Bulan Kemudian Termuatnya Artikel Di Jurnal Nasional Nanti Kalau Sempat Sekalian Sempat Membuat Sekalian Tidak Tidak Mungkin Tidak Sempat Membuat Jurnal Tidak Mentargetkan Jurnal Nanti Ini Di Hapus Mungkin Nanti Ini Kalau Sobat Melajar Merencanakan PTS Misalkan Penelitian Tindakan Sekolah Tinggal Diganti Saja Kalau Tidak Tidak Mentargetkan PTS Tidak Mentargetkan Jurnal Maka Ini Dihapus Kualitas Kuantitasnya Satu Artikel Di Satu Semester Ini Kemudian Kualitasnya 80% Misalkan 80% Kemudian Jadi Bisa Dalam Bentuk Persen Atau Dalam Bentuk Kategori Untuk Kualitas Kemudian Waktunya Untuk Memuat Artikel Ini Satu Satu Bulan Satu Satu Bulan Kemudian Melaksanakan Kegiatan Yang Mendukung Tugas Guru Nah Ini Masuk Tambahan Satu Menjadi Anggota Organisasi Profesi Kuantitasnya Apa Berupa Satu SK Atau Kartu Anggota Tercapai Presentasi Dengan Yang Diharapkan Ini Kualitasnya 80% Ketepatan Waktu Pelaksanaan Adalah 6 Bulan Nah Bagaimana Dikur Kualitas Sebagai Anggota Organisasi Profesi Maka Kita Bisa Dinilai Dari Keaktifan Kita Menjadi Anggota Profesi Oke Disini Selalu Kuantitas Kualitas Dan Waktu Nah Ini Pun Sekarang Tidak Harus Seperti Itu Jadi Setiap Item Rencana Kinerja Pegawai Itu Tidak Harus Tiga Item Boleh Saja Dua Misalkan Hanya Kuantitas Sama Waktu Atau Kualitas Sama Kuantitas Dan Sebagainya Ini Jadi Sekarang Fleksibel Kalau Dulu Dipatok Harus Ada Kuantitas Harus Ada Kualitas Harus Ada Waktu Sekarang Itu Tidak Seperti Itu Kemudian Angkanya Ini Ini boleh Dalam Untuk Rentangan Misalkan 70 Sampai 80 Dan Sebagainya Nah Setelah Itu Kita Membuat Keterkaitan Dari Rencana Dengan Angka Kredit Nah Kita Baca Saja Ya Rencana Kinerja Terpenuhi Tugas Pokok Kepala Sekolah Yang Terdiri Dari Manajerial Dan Selanjutnya Nah Ini Butir Kegiatan Terkait Nah Manajerial Itu Apa Ini Sudah Satulis Mulai dari A Merencanakan Program Sekolah Dalam RKT Dan RKKS B Melola SNP Yang Ini Semua Seambil Dari Permendikut Nomor 15 Tahun 2018 Pengembangan Kewerasaan Ini Merencanakan Merasanakan Mengevaluasi Supervisi Juga Begitu Merencanakan Melaksanakan Dan Melaksanakan Evaluasi Outputnya Berupa Laporan PKKS Atau Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Jadi Nanti Setiap Akhir Tahun Kan Kita Sudah Paham Bahwa Managerial Pengembangan Masalah Pengembangan Kreditnya Adalah 29 Karena Mentargetkan Baik Nanti Kalau Misalkan Kita Misalkan Mendapat Nilai Sangat Baik Maka Ini 29 Akan Dikalikan Dengan 125 Persen Bagaimana Kita Melihat Angka Kredit Ini Sudah Saya Terus Disini Kalau Kebetulan Saya Adalah 4C Maka PKKS Kalau Nilainya Baik Ini Saya Dapat Nilai 29 Nanti Kalau Bapak Seperti Belajar Itu Bukan 4C Maka Nanti Misalkan 4B Ini 29 75 Dalam Tahun Dan Sebagainya Nanti Kalau Misalkan Golongannya Ini Mulai Dari 3A 3B 3C 3D Kemudian 4A 4B 4C Ini sudah Saya Tulis Disini Nah Kemudian Untuk Berikutnya Berikutnya Perhatikan Terlaksananya Diklat Fungsional Yang Lamanya Lebih dari 30 Sampai Dengan 80 Jam Rinciannya Apa Diklat Itu Diakui Angka Kreditnya Bila Memenuhi 3 Hal Yaitu Surat Tugas Kemudian Mengikuti Pelatihan Membuat Laporan Nanti Outputnya Berupa Apa Surat Tugas Laporan Hasil Pelatihan Dan Sertifikat Jadi Nanti Ini Akan Dilampirkan Kalau Kita Menyusun Dupak Ketika Mengusulkan Diklat Jadi Ada Tiga Yang Diminta Sebagai Bukti Fisik Surat Tugas Laporan Hasil Pelatihan Dan Sertifikat Nah Nilainya Yang Saya Tertetan Dua Kenapa Dua Karena Satu Pelatihan Yang 30 Sampai 80 Jam Satu Pelatihannya Satu Angka Kredit Nah Kalau Saya Tertetan Dua Maka Dua Angka Kredit Kemudian Yang Kedua Termuatnya Artikel Di Jurnal Nasional Apa Yang Kita Lakukan Melakukan Penelitian Dulu Kemudian Membuat Laporan Berikutnya Adalah Artikel Yang Dimuat Di Jurnal Ini Outputnya Kemudian Angka Kreditnya Adalah Empat Nah Ini salah Tiga Harus Tiga Kalau PTK Atau PTS Baru Empat Ini Kalau Jurnal Nasional Ini Angka Kreditnya Adalah Tiga Kemudian Yang Ketiga Menjadi Anggota Organisasi Profesi Memiliki Kartu Anggota Ini Kegiatan Kita Kemudian Targetnya Apa Memiliki Kartu Anggota Memiliki Kartu Anggota Nah Ini Kurang Tepat Kayak Ini Kurang Tepat Nah Coba Ini Mungkin Bukan Memiliki Kegiatan Kita Adalah Aktif Di Organisasi Organisasi Profesi Oke Nah Ini Kegiatan Kita Kemudian Buktinya Adalah Kartu Anggota Ini Kalau Sebagai Anggota Nilainya 0,75 Nanti Kalau Sebagai Pengurus Nilainya Adalah Satu Oke Sebenarnya Saya punya Banyak Ini Sebagai Pengurus Punya Sebagai Anggota Juga Punya Supaya Gampang Saya Contohkan Saya Sebagai Anggota Organisasi Profesi Nilainya 0,75 Nah Nilai-nilai Ini Dapat Dilihat Dari Mana Bapak Sekalian Sempat Membelajar Bapak Ibu Perhatikan Lagi Baca Lagi Telah Lagi Di Permen Pan RB Nomor 16 Tahun 2009 Disana Sudah Detail Ada 79 Item Kegiatan Yang Mendapatkan Angka Kredit Mulai Di Pembelajaran Diklat Kemudian BTS BTK Jurnal Buku Penghargaan Organisasi Profesi Itu Semua Ada 79 Item Yang Mendapat Angka Kredit Jadi Supaya Bapak Ibu Nanti Tidak Salah-salah Meletakkan Angka Kredit Silahkan Dipelajari Lagi Permen Pan RB Nomor 16 Tahun 2009 Nah Setelah Kita Membuat Keterkaitan Antara Rencana Kinerja Keatasan Ini Belum Satu Tulis Karena Rencananya Juga Belum Satu Tulis Rencana Kegiatan Sama Seperti Terponu Tugas Pokok Kepala Sekolah Dan Selanjutnya Jenis Kinerja Ini Adalah Kinerja Utama Kinerja Utama Nah Yang Ini Coba Saya View Normal Nah Yang Ini Kinerja Tambahan Ini Kinerja Tambahan Ini Salah Ini Kinerja Tambahan Nah Yang Ini Juga Kinerja Tambahan Ini Saya Ini Juga Kinerja Tambahan Oke Nah Ini Nomor Satu Harusnya Nomor Satu Baru Nomor Dua Oke Nah Nanti Ini Isinya Sama Saja Dengan Yang Rencana Cuma Disini Ditambah Jenis Kinerja Ada Sama Target Ini Satu Laporan Nah Ini 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 Agak Salah Ini Kuantitasnya Tadi Bukan Laporan Kalau Ini Laporan Kalau Kualitasnya Ini Adalah Nilai Ini Kosongi Ini Samakan Ini Sama Dengan Rencana Sama Dengan Rencananya Nah Ini Nilai Kinerja PKKS Baik Oke Saya Buat Rep Dulu Nah Seperti Ini Ya Iya Nah Kemudian 6 Bulan Untuk Waktu Pelaksanaan PKKS Atau Pemenuhan Tugas Pokok Tadi Kemudian Kinerja Tambahan Ini Saya Tarikan Dua Sertifikat Kualitasnya Baik Target Saya Kualitas Baik Kemudian Terlaksana Dalam 6 Bulan Nah Kemudian Berikutnya Artikel Termot di Jurnal Ini Sama Ini Siapa Yang Melakukan Yaitu Tim Penilai Angka Kredit Nanti Tinggal Di Coret Apakah Terkait Atau Tidak Terkait Ya Ini Sama Persis Dengan SKP Untuk Guru Sama Persis Model Formatnya Karena Sama-sama Jabatan Fungsional Nanti Kalau Ini Masih Belum Belum Silahkan Di Tonton Lagi Disaksikan Lagi Tutorial Saya Di Seri SKP Nomor 3 Ya Saya ulang Seri SKP Nomor 3 Di Sana Mencanakan SKP Guru Ini Untuk Kepala Sekolah Berikutnya Penetapan Setelah Rencana Keterkaitan Review Berikutnya Penetapan Penetapan Ini Ini Ada 9 Kolom Ada 9 Kolom Nah Kemarin Untuk Yang SKP Guru Kurang Kurang Lengkap Kemarin Baru Sampai Target Tapi Ternyata Saya lihat Lagi Di Form Di Form Yang Ada Di Permen Nomor 8 Tahun 2021 Itu Ternyata Ada 9 Kolom Bukan 6 Nanti Saya Jelaskan Oke Rencana Kineja Atasan Saya kosongi Dulu Nanti Di Di Sendiri Nanti Tanyakan Kepada Atasan Kita Masing-masing Rencana Kineja Sama Terpenuhi Tugas Pokok Aspek Kuantitas Ini Targetnya Satu Laporan Targetnya Satu Laporan Kemudian Kualitasnya Nilai PKK Sebaik Ini Target Tercaya Nah Baik Ada Cukup Ada Kurang Nah Target Saya Nilai PKK Saya Adalah PKK Itu Baik Nanti Andekan Nilai PKS Kurang Maka Nilai SKP Saya Juga Akan Kurang Disini Jadi Singkron Nanti Kalau Cukup Maka Nilai PKK Cukup Maka Nilai SKP Saya Juga Cukup Sumber Data Untuk Memantun Dan Pengundari Dari Penilaian Atasan Dari Penilaian Atasan Jadi Ini Untuk Kualitas Tugas Pokok Itu Dilihat Dari Hasil Laporan BK KS Kemudian Untuk Yang Apa Diklat Ya Diklat Target Saya Tadi Adalah Dua Sertifikat Gitu Ya Nah Kapan Kita Dinilai Kurang Bila Nol Sertifikat Yang Kita Dapatkan Kapan Dinilai Cukup Bila Mendapat Satu Sertifikat Jadi Saya Target Saya Kan Dua Nanti Kalau Saya Dapat Satu Maka Nilai Saya Itu Cukup Untuk Diklat Ini Kalau Nol Berarti Kurang Nah Siapa Yang Menentukan Ini Kita Sendiri Tentu Diskusi Berembuk Kesepakatan Dengan Atasan Kita Dalam Ini adalah Kepala Jabang Dinas Nah Kualitasnya Nah Kualitas Ini Juga Di Sertifikat Itu Kan Ada Kualitasnya Tapi Mungkin Semua P4TK Setiap Diklat Itu Ada Kualitas Kita Misalkan Kategori Sangat Baik Baik Sangat Cukup Atau Sangat Baik Nanti Kalau Sertifikat Kita Kategorinya Baik Maka Maka Apa Namanya SKP Kita Juga Baik Maka Kalau Nanti Kurang Maka SKP Kita Jadi Kurang Kalau Cukup Maka SKP Kita Juga Jadi Cukup Nilainya Jadi Disinkronkan Dengan Hasil Pelatihan Nah Waktunya Ini Waktunya Adalah 6 bulan 6 bulan Nanti Kalau Tercapai Kalau Tercapai Nah Ini Salah Kalau Waktu itu Misalkan Waktu itu Kalau Tepat 6 bulan Maka Baik Nanti Seandainya Lebih dari 4 bulan Nah Ini Akan Tidak Baik Ini Salah 6 bulan Ini Baik Maka Kalau Lebih dari 6 bulan Misalkan 6 6 Sampai 7 Bulan 6 Ini dulu Cukup Kalau 6 Sampai 7 Bulan Ini Cukup Kalau Lebih dari 7 Bulan Maka Kurang Jadi Untuk Waktu Semakin Lama Selesai Maka Semakin Jelek Kalau Target Kita 6 Bulan Nanti Kalau 6 Sampai 7 Bulan Melor Kan Berarti Nanti Cukup Nanti Kalau Lebih dari 7 Bulan Maka Kurang Nah Gitu Kira-kira Ya Nah Sertifikat Juga Begitu Kalau Target Kita 2 Dapat 1 Maka Cukup Dapat 0 Maka Kurang Oh Salah Ini Oh Ini 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 Juga Kita Berbagi Oke Jadi Target 6 Bulan Kalau Lebih dari 6 Sampai 7 Bulan Maka Cukup Lebih Dari 7 Bulan Maka Kurang Nah Kemudian Jurnal Target 1 Nanti Kalau Nilai Kita Hanya 0 Yang Kita Muat Maka Cukup Gitu Ya Nah Ini Karena 1 Maka Nanti Tidak Ada Kategori Kurang Cuma Cuma Baik Sama 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 Cukup Ya Karena 1 Atau 0 Nggak Di bawah 0 Nggak Ada Lagi Nah Kualitas Nanti Kita Dari Artikel Kita Apakah Nanti Target Nya 80% Nanti Kalau Misalkan 60 70-79% Dari Target Maka Nanti Cukup Nanti Kalau Misalkan Kurang Dari 60% Bobot Atau Mutu Dari Jurnal Maka Dapat Kategori Kurang Nah Kemudian Ini KTA KTA Ini Target Satu Satu Anggota Satu 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 Kartu Tanda Anggota Nanti Kalau Kita Tanda Punya Atau Nol Maka Otomatis Kategorinya Cukup Karena Angka Satu Setelah Nol Tidak Ada lagi Maka Tidak Perlu Dicantumkan Kategori Kurang Nah Kualitas Ini Prestasi Yang Diharapkan 80% Ini Bagaimana Cara Mengurut kualitas Sebagai Anggota Profesi Maka Tinggal Kita Lihat Dia Aktif Apa Tidak Ya Itu Keaktifan Ini Ditargetkan 80% Kalau Misalkan Kurang Dari 60 Sampai 79 Maka Nanti Cukup Nanti Kalau Dibawah Keaktifan 60% Maka Kategori Kurang Nah Ini Adalah Penetapan Penetapan SKP Kepala Sekolah Sebanyak 9 Kolom Ya Nah Berikutnya Adalah Capaian Ini Dibuat Di Awal Tahun Jadi SKP Ini Rencana Atau Target Dibuat Di Awal Tahun Atau Di Awal Semester Ya Karena Tahun 2021 Transisi Maka Ini Dibuat Di Awal Semester Yaitu Bada Bulan Juli 2021 Nah Kalau Memang Juli Belum Membuat Terpaksa Kita Buat Sekarang Sekarang Kita Buat Rencana Langsung Dinilai Atasan Oke Capean Capean Ini Sebenarnya Sudah Saya Jelaskan Nanti Kalau Sekarang Nanti Saya Jelaskan Lagi Masih Kurang Pak Silahkan Ditonton Lagi Video Saya Seri SKP Nomor Empat Bagaimana Cara Menentukan Penilaian SKP Nah Tadi Yang Ini Bagaimana Cara Menilai Menilai Membandingkan Target Dengan Realisasi Target Dengan Realisasi Kalau Sama Dengan Target Maka Baik Kalau Melebih Target Maka Sangat Baik Kalau Kurang Dari Target Maka Bisa Cukup Bisa Kurang Contoh Nah Ini Yang Pertama Terpenuhi Tugas Pokok Target Satu Laporan Realisasi Satu Laporan Satu Dibagi Satu Maka 100% Maka Ini Baik 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 Nah Sekarang Kemudian Yang Ini Nilai PKKS Target 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 Nya Nilai PKKS Itu Baik Nah Realisasinya Ini Tidak Usah Angka Realisasinya Adalah Betul Ternyata Baik Ya Ternyata Baik Maka Kategorinya Disini Adalah Ini Salah Kategorinya Adalah Baik Nah Gitu Ya Baik Kalau Kategori Itu Baik Cukup Tidak Ada Nilai Nah Misalkan Ini Ternyata Ternyata Setelah Dinilai PKKS Kita Cukup Ternyata Misalkan Nilai PKKS Ternyata Cukup Misalkan 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 Nilai PKKS Itu Ternyata Cukup Yang Kita Targetkan Adalah Baik Maka Disini Menjadi Cukup Juga Gitu Nah Gitu Misalkan Atau Misalkan Nilai Kita PKKS Itu Sangat Baik Misalkan Maka Disini Juga Sangat Sangat Baik Gitu Ya Begitu Oke Anggap Saja Ini Baik Ya Anggap Saja Ini Baik Nah Maka Disini Juga Baik Oke Nah Target 6 Bulan Tepat 6 Bulan Kita Selesai Gitu Kan Maka 100% Maka Menjadi Baik Ini Tidak Harus Ada Persen Karena Disini Kan Ternyata Ini Kan Bukan Dalam Betul Angka Maka Tidak Harus Tidak Perlu Kita Tulis Persentasenya Kita Kosing Tidak Apa-apa Nah Berikutnya Untuk Untuk Sertifikat Nah Sertifikat Ini target Saya Dua Ternyata Saya Dapat Empat Nah Maka Berapa Persen 200 Persen Empat Dibagi Dua Karena Melebih target Maka Sangat Baik Ya Kemudian Yang Ini Predikatnya Predikatnya Ini Ternyata Target Saya Adalah Baik Nah Ternyata Real 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 Baik Maka Ini 100% Ini Ini Juga Boleh Tulis Ini Dalam Bentuk Dalam Bentuk Deskripsi Verbal Bukan Dalam Bentuk Angka Ini Juga Boleh Karena Ini Bukan Bukan Denguntungan Ini Boleh Tidak Disi Ini Tidak Disi Ini Target Nilainya Baik Ya Kenapa Baik Karena Sesuai Dengan Harapan 6 Bulan Nah 6 Bulan Ternyata Selesai Ini Selesai Dalam 3 Bulan Misalkan Selesai Dalam 3 Bulan Nah Target Saya 6 Bulan Tetapi Lebih Cepet 3 Bulan Sudah Kelar Berarti Saya Melampaui Target Berapa Persen 6 Dibagi 3 2 Maka 200% Maka Sangat Baik Kenapa Sangat Baik Karena Melampaui Target Kenapa Melampaui Target 6 Bulan Lebih Cepat Menjadi 3 Bulan Nah Untuk Menilai Yang lain Sama Nanti Tinggal Dihitung Waktunya Mutunya Sama Kuantitasnya Kalau 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 Melebih Target Maka Sangat Baik Kalau Sama Dengan Target Maka Baik Kurang Dari Target Ada Dua Macem Bisa Cukup Bisa Kurang Nanti Kalau Masih Belum Paham Perhatikan Lagi Di Tutorial Saya SKP Seri Ke Empat Nah Berikutnya Diambil Rata-ratanya Diambil Rata-rata Perhatikan Diambil Rata-rata Ini Baik 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 Maka Kategorinya Rata-ratanya Adalah Baik Yang ini Sangat Baik Kemudian Ini Baik Ini Baik Maka Rata-ratanya Adalah Sangat Baik Ya Sangat Baik Kemudian Yang ini Baik 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 Rata-ratanya Ada Baik Baik Cukup Antara Baiknya Dua Cukupnya Satu Rata-ratanya Adalah Baik Baik Selanjutnya Sama Seperti di bawah Oke Nah Selanjutnya Kalau baik Itu berapa Skornya Ini gampang Sekali Ini ada Tabelnya Dari mulai Sangat baik Nanti ini 120 Kalau baik Ini 100 Kalau Cukup Itu 80 Gitu ya Kalau kurang Nanti 60 Kalau sangat kurang Nanti 25 Ini sudah ada Tabelnya Tabel Fix Tidak perlu Kita Ngarang-ngarang Kalau ini Baik Maka 100 Ini sangat Baik Maka 120 Yang ini Baik Maka 100 Nah Nilai tertimbang Nilai tertimbang Ini untuk yang Kinerja utama Itu sama Persis Dengan nilai Di kolom 11 Jadi Kalau 100 Ini 100 120 Nah Yang ini Yang beda Untuk yang ini Tambahan ya Untuk tambahan Ini beda Jadi untuk Diklat ini Karena tambahan Ini beda Cara menghitung ya Bukan 120 Tapi ini 3,6 Ini 100 Menjadi 0,8 Kemudian Ini 100 Menjadi 2,4 Nah ini bagaimana Cara menghitung Ini ada kategorinya Jadi Untuk tugas tambahan Ini kita kelompokkan Menjadi tugas tambahan Di lingkup sekolah Atau Di lingkup OPD Di luar OPD Dan Di luar Daerah Itu masing-masing Punya Bobot tersendiri Oke ya Saya tunjukkan ya Ini nanti Kalau bisa juga Dipahami nanti Di Di tutorial saya Sari keempat ya Sari keempat Tapi Boleh juga Saya jelaskan Di sini ya Boleh juga Saya jelaskan Oke Oh Tidak ada ya Nilai tertimbang Nah Nilai tertimbang Nah Nilai tertimbang Ini untuk Kinerja tambahan Nanti ini Dikelompokkan Menjadi Menjadi 3 ya Ya Dalam Satu perangkat daerah Antar perangkat daerah Dan Antar daerah Nah Nanti masing-masing Tiga kategori Ini beda-beda Ini beda-beda Nilainya Nanti kalau baik Itu seperti apa Kalau Sangat baik Seperti apa Cukup seperti apa Ini sudah Saya buat rumusnya ya Saya buat rumusnya Nanti secara detail Nanti Bapak Ibu Pelajari lagi Di Seri keempat Seri SKP Keempat Ini seri kelima ya Ini kalau saya jelaskan Nggak panjang ini ya Oke Selanjutnya Setelah itu Kita Berilaku ya Nah Berilaku ini juga gitu Bagaimana Cara menghitung berilaku Ini ada rambu-rambunya Ada rubriknya Tidak ujuk-ucuk 109 Tidak ujuk-ucuk 105 Gitu ya Ini ada rambu-rambunya Gitu ya Ada rambu-rambunya Nah Karena kepala sekolah Ini ada nilainya Untuk kepimpinan ya Ada nilainya Untuk kepimpinan Misalkan nilainya adalah 105 ya Misalnya 105,2 Nah Nanti nilainya Dari mana Nanti Bapak Ibu pelajari lagi Di SKP Seri nomor 4 Nah setelah Berilaku Selesai Maka Kita gabung Dinilai ke Kinerja Gitu ya Kita gabung Bobot 70% Nilai SKP 30% nilai Berilaku Kerja Lagi-lagi Nanti bagaimana Ini Silahkan Dipelajari lagi Di seri ke 4 Kemudian Integrasi ya Integrasi Seperti apa Lagi-lagi Nanti Belajari Di seri SKP Nomor 4 Oke Sampai disini Penjelasan saya Tentang Bagaimana Cara membuat SKP Kepala sekolah Kemudian Menilainya Menilai Berilaku kerja Sampai Menggabung Menjadi Penilaian Kinerja Kemudian Sampai dengan Integrasi Ini semua Bagus kalian Kalau masih belum Paham Untuk yang Penilaian Sama Berlaku kerja Yang integrasi Silahkan Ditonton Lagi Seri SKP Nomor 4 Sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya kiri Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.